ya kita lapis lagi kita lapis yang pertama kita masuk ke dalam oven duo selalu ingat kalau oven duo atau setiap pemangkangan selalu ada posisi yang ada di sebelah tengah jadi kita tidak boleh terlalu bawah kita tarik posisi ada di sebelah tengah kita tutup kita pergunakan untuk lapisan pertama pergunakan dengan api atas dan bawah dengan suhu maksimal disini ada tombol untuk di atas ini ini untuk pengaturan untuk api atas disini kita pergunakan untuk blowernya kita off jadi posisi ke atas dan disini untuk api bawahnya jadi api bawah kita pergunakan suhu sampai dengan 30 derajat Celcius hanya untuk lapisan pertama selanjutnya untuk lapisan kedua ketiga dan seterusnya sampai selesai kita matikan api bawahnya sampai dia off atau belum ya untuk lapisan pertama sudah selesai warna warna juga sudah cukup bagus seperti ini lalu kita tambahkan untuk lapisan kedua aduk dulu untuk adonan dalam mangkok jadi kita tidak perlu aduk di dalam kom di adonan banyak karena nanti akan berminyak adonannya jadi kita tinggal tambahkan selamat menikmati ya kita masukkan disini selanjutnya untuk layar kedua untuk lapis legit di oven 2 kita masukkan ke dalam dan untuk lapisan kedua ingat disini api bawah sudah kita tidak menggunakan lagi kita harus matikan ke rangka 0 jadi untuk lapisan pertama saja bisa dipakai api atas dan api bawah selanjutnya untuk lapisan kedua sampai ketiga dan seterusnya sampai habis ini harus dimatikan api bawah ya untuk lapisan set kedua sudah selesai kita tinggal keluarkan untuk goyangnya adonan ketiga kita masukkan untuk lapisan ketiganya kita masukkan posisi dari sebelah sini kita panggang lebih kurang sekitar 3-4 menit untuk perlayar selamat menikmati 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 selamat menikmati